Bank Dunia baru saja mengungkap penyimpangan data tingkat kemudahan berusaha, atau ease of doing business. Melihat ini, Mas Menteri tentunya ingin ada satu assessment terhadap competitiveness, sehingga nantinya ada standar penilaian untuk mengukur tingkat kemudahan berusaha di sektor parekraf. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Di tengah pandemi ini, Mas Menteri tentunya ingin menarik investor, agar para pelaku usaha bisa terus bertahan dan bahkan bangkit di tengah pandemi. Terima kasih telah menonton!